ini ditarik oke seperti ini kita dapat kesempatan untuk bisa melihat ke dalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya Masawi kali ini saya ditemani dengan Alman Mulyana dan Kang Erlan dan dalam tayangan video kali ini saya berkunjung ke salah satu tempat dan disini itu konon ada makamnya siapa Kang Alman? CS-nya Kang Erlan, siapa tuh? Abu Lahab jadi disini konon ada makamnya Abu Lahab berarti kalau ada makamnya Abu Lahab di kawasan sini itu ada nilai historisnya walaupun ini salah satu orang yang dilaknat oleh Allah SWT kekal di neraka guys dan dilaknat oleh Allah SWT dan diabadikan di dalam Al-Quran, surat apa Kang Erlan? Al-Lahab 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 dan tempatnya dimana? di kawasan sini ini masuk kawasan Jarwal Kang jadi ini kawasan Jarwal di depan itu jalur yang menuju ke Madinah kemudian tidak jauh ini sebetulnya itu ada perhotelan Jema'aji loh Kang sebelah kanan sebelah kanan ke sana itu perhotelan Jema'aji dan disini itu ada bengkel-bengkel mobil tempat beli spare part jadi di depan itulah makamnya Abu Lahab kalau kita lihat dari sini dan makamnya Abu Lahab saat ini dibongkar ini dibongkar mau dijadikan apa kira-kira ini Kang? ini ya diabadikan gini diabadikan? iya oh gitu ya? iya jadi yang jelas saya sama Alman Malyana dan Kang Erlan ini mau melihat situasi dan kondisi terkini suasana makamnya Abu Lahab oh Kang Erlan jadi Abu Lahab ini termasuk salah satu pamannya pamannya Rasulullah jadi termasuk famili atau keluarganya tetapi beli itu kurang mendukung tidak mendukung ya tidak mendukung benuhannya Rasulullah nah ini kawasan makamnya Abu Lahab dan tepatnya di depan itu dan saat ini makamnya Abu Lahab sedang dibongkar oh Kang Erlan jadi Abu Lahab ini termasuk salah satu pamannya pamannya Rasulullah jadi termasuk famili atau keluarganya tetapi beli itu kurang mendukung tidak mendukung ya tidak mendukung benuhannya Rasulullah harus teman-teman ketahui bahwa menurut dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab itu diringankan siksa kuburnya pas hari Senin karena menyambut gembira kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. nah setelah hari Senin serasa Rabu Kamis, Jumat dan seminggu seminggu lahirnya waduh dibakar kekal di neraka makanya jangan jadi orang jahat kalau gak mau nah ini kawasan makamnya disini Mas Sawi kita lihat kesana jadi meninggalnya itu tragis banget Abu Lahab sekali ini masuk kawasan jarwal dan di depan itu sudah masuk perhotelan ini di depan itu hotel tinggi itu perhotelan jamaah haji Indonesia pun ada sebagian yang disini dan ini sudah pinggirannya jarwal dan di depan inilah makamnya makamnya Abu Lahab jadi disini tuh kira-kira kita bisa masuk gak ya iya jadi berarti ini bukan pemakamannya ya saya juga sendiri belum pernah kesini saya penasaran seperti apa sih makamnya itu Assalamualaikum tapi di pagi rana kali ya gitu tuh oh jadi ini memang ditutup rapat karena apa ya bentar-bentar ini ada nah ini ini kecil ada orang dalam ada orang mana bukan banyak ada 4 orang oh ada tempat disana kita masuk aja disana nah jadi memang ini ditutup rapat kita coba oh iya naik ke atas tapi lihat dulu di atas ini kayaknya itu coba oh ini ada kabul bahaya ini nah ini makamnya Abu Lahab yang ada di kota Mekah tepatnya di kawasan Jarwal banyak orang disana sebetulnya seperti inilah penampakannya makam Abu Lahab Masya Allah jadi Abu Lahab itu adalah salah satu paman nabi atau keluarga Rasulullah yang beliau sebetulnya sayang sih ke Rasulullah tapi beliau tidak mendukung tidak mendukung dakwah Rasulullah dan beliau lebih memegang apa ya kepercayaan atau adat istiadat orang-orang jahiliah dan tidak menerima ajaran Rasulullah salallahu alaihi salam sehingga Abu Lahab ini dilaknat oleh Allah SWT dan diabadikan di dalam Al-Quran yaitu Sulat Al-Lahab oke seperti ini penampakannya insya Allah dan ini tanahnya kosong seperti ini dan ini sudah masyur kawasan ini masyur dan banyak sekali orang yang mengetahui tempat ini sehingga tempat ini ditutup tidak boleh dikunjungi tapi itu di dalam itu ada orang orang-orang proyek coba saya akan bertanya bolehkah saya masuk ke dalamnya wih terik oke katanya boleh masuk bos katanya boleh masuk sih saya akan coba melihat dan di dalam ini ada pintu cepat saya akan mencoba masuk ke dalamnya katanya boleh masuk katanya di dalam banyak orang ini ditarik inilah diyakinin makbarahnya Abu Lahab atau makamnya Abu Lahab ini menurut ceritanya seperti itu oke di pagar ya di pagar ya oke seperti ini masya Allah ini kita dapat kesempatan untuk bisa melihat ke dalamnya oke masya Allah terbarakallah oke kita cekan ya karena ini sedang dibangun kita agak kurang nyaman syukran syukran barakallah jadi memang konan yang diyakinin makamnya Abu Lahab ini tepat berada disini dan saat ini sedang di pagar rapat dan kita tadi izin hanya diperbolehkan sebentar saja dan ini sudah masyur ya kameran ya di kalangan para mutawif masyur bahwa disaat ini disinilah tempatnya Abu Lahab dulu diguburkan karena Abu Lahab itu salah satu orang yang apa ya meninggalnya itu tragis jadi di akhir hayat hidupnya itu Abu Lahab itu terkena penyakit kalau zaman sekarang itu kusta kusta bahkan kusta kusta itu penyakit kulit iya lepra lepra jadi dimakam dimakamkannya itu didorong pakai kayu oh gak ada yang berani megang ya iya didorong pakai kayu nguburnya itu dilempar pakai batu itu hidupnya aja udah di semasa di dunianya aja udah seperti itu diperlakukan apa kabarnya di neraka coba iya betul padahal beliau adalah salah satu keluarga nabi paman nabi tetapi beliau lebih memilih agama atau keyakinan orang-orang jahiliyah yang bertentangan dengan akidah islam yang akidah islam itu sendiri sangat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah dan kawasan ini di wilayah jarwal dan kalau kita bisa lihat di depan itu tower zam tower zam zam dan saat ini waktu kota mekah sekitar jam setengah ke belas jam setengah sebelas dan saya bersama Kang Eran Kang Alman ini menunjukkan ke para pemirsa saya dan di depan ini masawi ada apa perhotelan sekali yang kita lihat perhotelannya oh ya itu salah satu ya pernah kang jadi di depan ini salah satu hotel ini pernah ditempatnya jamaah haji kalau tidak salah tahun yang lalu itu dari SOC Solo ini wilayah Solo ya ini namanya hotel apa ini ya di depan itu yang dekat yang dengan masjid ini oh Jauhiro apa itu Jauhiro Farok kalau tidak salah itu nama hotelnya jadi tidak ada Inggrisnya itu yang ada tulisan Arab ya ada bahasa Inggrisnya itu jauh Jauhiro Syaruk atau Farok itu Farok kalau tidak salah di depan ini ini salah satu hotelnya jamah haji Indonesia dan di sebelahnya ini adalah diyakini makamnya Abu Lahab temannya Kang Erlan jadi salah satu pamannya nyabi sendiri tapi dilanat oleh Allah SWT sehingga diabadikan di Al-Quran dalam surat Al-Lahab kenapa ditentang Mas Awi eh kenapa Abu Lahab itu dikekalkan di neraka karena selalu menentang dakwanya Nabi Muhammad s.a.w. tidak mendukung dan bahkan memusuhinya oke begitu saja tadi saya bersama Kang Aman Kang Erlan mengunjungi makbarah atau makamnya konon makamnya Abu Lahab yang ada di wilayah Jarwal ini dan doa saya untuk para pemeriksa youtube saya yang sedia mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekurangan segi memberikan kesehatan sehingga bisa berbunjung ke Tanah Suci Mekah ini untuk melaksanakan ibadah di Jamulullah dan sekian tayang kali ini mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan ulasan manfaat untuk para pemeriksa semuanya dan jangan lupa apabila kalian suka dengan tayang ini silahkan share ke media sosial seperti dan jangan lupa mampil ke channelnya beliau Alman Mulyana Kang Eran Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh